Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bertemu lagi dengan Miss Ayuh Di pembelajaran tematik Tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 Perhatikan dengan baik pembelajaran berikut ini Selamat belajar anak-anak Siswa kelas 2 bermain permainan Membuat kelompok Mereka melakukan permainan berpasangan Ikuti petunjuk gurumu Nah disini anak-anak sedang bermain Membuat kelompok Nah gimana ya cara bermain membuat kelompok? Aturan permainan membuat kelompok Siswa membentuk formasi lingkaran Jadi pertama semua siswa membentuk lingkaran seperti ini Guru berada di luar lingkaran Guru membunyikan peluit Siswa harus memperhatikan jumlah peluit di tiup Nah siswa membentuk kelompok dengan teman Sesuai jumlah bunyi peluit Misalnya peluit berbunyi tiga kali nih Pak guru membunyikan tiga kali Prit, prit, prit Maka siswa harus membentuk kelompok dengan jumlah tiga orang Kalau pak guru membunyikan peluitnya empat kali Ya berarti harus membuat kelompok dengan jumlah siswa berapa? Empat orang Begitu peluit berbunyi Begitu peluit berbunyi Siswa harus segera berlari membentuk kelompok Siswa yang tidak mendapat kelompok nih Bisa diberi sanksi Sanksinya bisa menyanyi, menari, atau bercerita Nah itu aturan permainan membuat kelompok Perhatikan gambar di bawah ini Nah ini dalam permainan membentuk kelompok Kita lihat yang Kak Citra lingkar nih Ada Udin dan Hedo Apa yang terjadi ini adik-adik? Ya mereka bertengkar Nah mereka bereput Apa yang seharusnya dilakukan oleh dua anak yang saling berebut? Nih yang harusnya mereka lakukan Saling meminta maaf Kita tidak boleh bertengkar dengan teman-teman kita adik-adik Ya dalam bermain harus sportif Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah Merupakan perbuatan terpuji Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila Ayo sila ketiga bunya bagaimana? Persatuan Indonesia dan lambannya adalah pohon beringin Kalau kita saling memaafkan Maka akan tercipta persatuan Nah tentunya adik-adik masih ingat ya Simbol dari Pancasila Setiap sila memiliki simbol Dari sila pertama simbolnya adalah bintang Sampai sila kelima yang simbolnya padi dan kapas Kalian harus memahami simbol-simbol ini ya Penerapan sila ketiga di sekolah Nah ini adalah contoh penerapan sila ketiga di sekolah Mengikuti upacara bendera dengan khidmat Memisahkan teman yang sedang bertengkar Bukannya kalian selakin ayo ayo Tidak boleh seperti itu ketika teman kalian bertengkar Kalian harus memisahkan Bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa Bekerjasama melaksanakan piket kelas Menjaga kerukunan itu adalah penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah Beri tanda centang pada kolom yang tepat Perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila Kita lihat yang pertama Sikapnya Melakukan piket kelas bersama-sama Apakah itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Ya ini sesuai adik-adik Yang kedua Hanya mau berteman dengan teman satu suku Apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Ya tidak sesuai Kita harus berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku Atau berbeda daerah asal Yang ketiga Melakukan upacara bendera dengan tertib Apakah sesuai dengan sila ketiga? Ya sesuai dengan sila ketiga Menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa Sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga? Ya sesuai dengan sila ketiga Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga Nah ini perintah yang diucapkan oleh Pak Guru kepada Udin dan teman-temannya Lakukan pendinginan setelah berolahraga Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh Itu kata Pak Guru kepada Udin dan teman-temannya Apakah kamu pernah mendengar kalimat perintah dari gurumu setelah berolahraga? Pasti pernah ya adik-adik ya gurumu menurut apa? Memerintahkan apa setelah kalian berolahraga? Berolahraga? Perintah apakah yang diucapkan? Nah perintah apa yang diucapkan oleh guru olahraga mu adik-adik? Mungkin kembalilah ke kelas, gantilah baju kalian dengan seragam Nah mungkin saat olahraga kan kita memakai seragam olahraga Selesai olahraga kita bisa memakai seragam sekolah yang seharusnya dipakai ya untuk hari itu sesuai jadwal Apa manfaat perintah tersebut? Nah ternyata selain kalimat perintah itu memiliki arti juga memiliki manfaat dari kalimat perintah ini Nah Kak Citra punya contoh disini Kalimat perintahnya adalah rajimlah belajar Kata bu guru Apa manfaatnya kita jika kita melakukan perintah bu guru ini? Maka manfaatnya kita menjadi anak yang pintar Disini tadi pak guru berkata lakukan pendinginan setelah olahraga Maka manfaatnya apa? Ya otot-otot kita kan kembali lemas Terus ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragamu Kenapa kita harus mengganti pakaian olahraga kita? Ada manfaatnya Ketika baju olahraga kita kita pakai untuk olahraga itu kan berkeringan Nah ketika kita ganti dengan pakaian seragam kita Maka baju yang sudah kotor, baju olahraga itu bisa kita ganti dengan pakaian yang baru Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuhmu Mengapa setelah berolahraga kita harus minum air putih yang cukup? Ya untuk mengganti cairan tubuh kita Itu manfaatnya Jadi kalau kita disuruh rajin belajar itu manfaatnya supaya kita menjadi anak yang pintar Nah disini ada kalimat perintah lagi Jagalah kebersihan kelas kata bu guru Apakah ada manfaatnya? Ada Manfaatnya apa? Kelas menjadi bersih Kelas tidak kotor Kita menjadi nyaman untuk tinggal di dalam kelas Untuk belajar di dalam kelas Itu manfaat dari setiap kalimat perintah Terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran berikut dengan baik Tugas akan dikirimkan di grupi anak-anak Terima kasih Jangan lupa dikerjakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih